Tidak hanya pedagang hewan kurban, di saat momen Idul Adha, pedagang arang dan perlengkapan untuk membuat sate juga menjamur di sejumlah titik. Salah satunya di sekitar Jalan Hasanuddin, Pasar Lama, Kota Serang. Bahkan para pedagang sudah berjualan beberapa hari sebelum perayaan Idul Adha. Lapak-lapak pedagang di tempat ini menjual peralatan untuk membuat sate, seperti arang, tusuk sate, kipas, dan panggangan. Kebanyakan masyarakat sengaja perdagang pada momen Idul Adha untuk mencari keberuntungan karena tingginya permintaan. Meski permintaan tinggi, namun pedagang tidak menaikkan harga. Untuk arang dicual dengan harga Rp5.000 per satu bukus plastik dan tusuk sate seharga Rp10.000. Salah satu pedagang mengaku setiap tahun sengaja berjualan karena pada momen Idul Adha banyak dari masyarakat membutuhkan arang. Jualannya setiap tahun sekali? Iya, tidak setiap hari. Setiap hari? Paling tahun baru, kalau tidak, Idul Adha. Kalau sehari-hari apa biasa kerjakan? Kalau saya? Kalau saya kewarung di rumah. Oh, kewarung di rumah. Jualannya sama kanan, jualan, jualan, rumah kemengar-kanan. Oh, iya. Ini mah setiap tahun sekali saja. Setiap tahun sekali saja. Pas keparat, kalau tidak, jualan. Oh, iya. Pedagang mengaku bisa menjual hingga 10 karung arang dan 25 plastik arang dalam sehari. Untuk arangnya dijual berapa? Kalau arang itu, kalau yang kayu Rp5001.000. Kalau yang batok Rp10.000. Rp10.000. Kalau untuk arangnya saja, Bu. Sehari itu bisa menjual berapa? Rata-ratanya. Kadang 10 karung yang kayu, yang karung. Kalau yang bungkusan, kadang 25, kadang 150. Diperkirakan permintaan arang masih tinggi hingga dua hari setelah perayaan Idul Adha. Aril Maradis dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.